Dokter hewan di Kabupaten Gresik rutin melakukan pengecekan kebuntingan sapi di pasar hewan. Hal ini dilakukan untuk menjegah terjadinya kecurangan yang bisa merugikan pembeli sapi indukan. Petugas medis kehewanan rutin melakukan pemeriksaan kesehatan sapi di pasar hewan, Desa Kedung Pring, Kecamatan Balong Panggang, Kabupaten Gresik. Khusus sapi indukan betina, rutin dilakukan pengecekan kebuntingan. Hal ini dilakukan untuk menjegah terjadinya kecurangan yang bisa merugikan pembeli sapi indukan. Selain itu, pemeriksaan siklus birahi atau masa kawin sapi indukan betina juga tak kalah pentingnya agar pembeli siap mengawinkan sapi jantan dewasa dengan betina sehingga segera terjadi pembuahan. Ada dokter ke sini tuh, ngapain dokternya? Mau meriksa sapi yang meteng-meteng itu. Oh, jadi bapak jual yang sapi betina juga? Iya. Kalau ada pembeli, apa? Biar tahu kalau apa? Ya, biar tahu nih siap itu meteng. Biar nggak tertipu gitu ya? Sebelum dilakukan pemeriksaan itu, banyak sekali pembeli itu yang merasa kecewa karena ternyata sampai di rumah, ditunggu beberapa lama, tidak lahir-lahir sapinya. Akhirnya kita membuat kebijakan bahwa setiap para saksi yang inginkan bunting itu harus diperiksa petugas dan wajib diberikan surat keterangan yang berstempel itu menyatakan bunting atau tidak. Lesunya daya belanja masyarakat akibat pandemi COVID-19 membuat nilai transaksi jual-beli sapi terjadi penurunan. Saat ini harga sapi jantan di pasar hewan hanya laku 15 juta rupiah per ekor. Sedangkan sapi indukan tidak bunting dihargai 16 juta rupiah per ekor. Sementara sapi indukan bunting harganya semakin mahal bisa mencapai 18 juta rupiah hingga 19 juta rupiah.